PEMBICARA 1 Baru-baru ini, Menteri Keuangan mengusulkan pengkajian ulang formulasi anggaran wajib atau mandatoris pending untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN yang selama ini mengacu pada belanja negara, diusulkan menjadi berdasarkan pendapatan negara. Anggota Komisi 10 DPR RI menilai, usulan itu tidak sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan akan menyulitkan perkembangan dunia pendidikan nasional. Nur Purnama Sidi menilai, sektor pendidikan nasional saat ini masih memiliki banyak persoalan yang membutuhkan pembenahan di berbagai lini dengan formula mandatoris pending selama ini. Jika formula mandatoris pending anggaran pendidikan diubah, justru akan menyulitkan pembenahan problematika pendidikan nasional. Di antaranya, pembangunan SDM tenaga pendidik dan sarana-prasarana pendidikannya masih jauh dari kata ideal. Kami hitung akan turun lagi anggaran pendidikan kurang lebih Rp130 triliun lagi. Bayangkan, kemampuannya baru kurang lebih hampir 50 persen dari yang ideal. Sekarang mau dikurangi lagi Rp135 triliun. Tidak jauh berbeda, Ledia Hanifa menilai, usulan reformulasi mandatoris pending untuk pendidikan akan menimbulkan ketidakpastian terhadap pengembangan pendidikan di tanah air. Dengan reformulasi yang diusulkan pemerintah, dikhawatirkan semakin menambah kerumitan skema distribusi anggaran. Komisi 10 DPR akan memperjuangkan agar formula mandatoris pending untuk pendidikan tidak diubah. Mungkin ada yang pendapatan didapatkannya di butengah tahun dan lain sebagainya, menurut saya menjadi sesuatu yang tidak pasti. Padahal kita tahu bahwa pendidikan ini memerlukan kepastian. Di awalnya, di sumbernya tidak pasti, apalagi nanti di dalam pengalokasiannya. Dan itu menjadi satu hal yang sangat mengkhawatirkan.